Intaan Mulia Sari adalah sosok sederhana yang penuh percaya diri. Dulunya, dia adalah seorang penyanyi kafe yang telah beralih profesi menjadi pengusaha sukses. Bisnis yang telah ditekuni sejak 4 tahun lalu dan hanya bermodalkan 500 ribu rupiah, kini usahanya telah mengalami banyak kemajuan. Intaan kini telah memiliki lebih dari 120 cabang di seluruh Indonesia. Cabangnya yang ke-120 yang berlokasi di Jalan Gardu No. 18 Balai Kambang baru saja dibuka pada tanggal 14 September lalu. Dan pada pekan depan akan kembali diresmikan dua cabang lagi di daerah Bandung dan Parung Bogor. Berkat kerja keras dan keyakinannya, tiada usaha yang menghianati keberhasilan. Inilah yang membuat Intaan Mulia Sari menjadi seorang pengusaha sukses. Seperti apa bisnis yang sedang ditekuninya, bisa kalian simak video berikut ini ya. Dan semoga video ini bisa menjembatani kalian untuk berbisnis dengan pengusaha muda ini. Amin. Hai teman-teman, kali ini aku bersama temanku Intan Mulia Sari ya. Hai. Ya ini salah satu musisi menyanyi yang ini sedang menguruti usaha juang pasor. Nah, untuk pindahnya yang kita langsung aja menyimak video ini. Jadi, gimana kan? Asal-muasal Intan Mulai berbisnis. Usaha ini yang menggerakkan Intan berpindah. Terdiri dunia ini, dunia usaha ini seperti apa? Jadi, awalnya memang segerang ya. Jadi, Nisra itu pindah ke bagian lain lah. Bukan penyanyi lagi, tapi tentu sih ya. Mencari peluang lain ya. Jadi, awalnya yang memang berasa apa nih ya yang bisa buat tambahan ke masak- 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 masak. Ya, Nisra. Kira nih, kalau bikin baso nih? Kalau boleh tahu, Intan, sudah berapa lama? Intan, atau jemputi? Nah, Nisra, kalau bikin baso itu sudah 4 tahun. Dan sekarang cabang itu itu ATS kita melakukan ke-10 ditanam. Itu yang gabung, ya cabang segeri, ya. Yang berita, apa-apa. 920? 920 itu kan kalau boleh tahu, itu dimasukkan ya? Itu di Bogor ya. Di Bandung, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Terima kasih ya, Cikaran. Terus kelahir hari ini. Hari ini di sini, Conet. Di sini baru beberapa hari ya. Oh, tanggal 14 kemarin. Jadi guys, luar biasa guys. Ini lokasi terbaru Intan di Conet ya, guys. Kalau kalian orang Conet bisa langsung ngampir. Cobain basonya sekarang juga. Lokasnya di Jalan Gardu ya. Di Jalan Gardu nomor 18. Ya, tadi bisa basonya. Hampir, ingin tahu rasa... Mencicipi berbagai varian menu dan kuah. Kalau bicara basonya kan hampir semua basonya kan... Basa... Basanya seperti itu aja kan? Ya. Terus basonya kan bulan-bulan udah ada minyak, basonya, basonya, sausnya. Nah, yang berbeda kan? Basonya Iqbal ini apa? Kelompiannya nggak? Kelompik pastinya ya. Basonya itu ada... Yang namanya baso tumpeng ya. Tumpengnya itu ada... Yang varian dari kecil, sedang sampai yang tumpeng besar. Nah. Terus kita juga ada baso yang... Isinya cabai bulat, isinya cabai. Terus ada juga baso yang isinya iga. Tulang iga. Tulang iga ya? Kalau baso tumpeng itu seperti apa kan? Ya. Kan? Kan? Kan yang rupain tumpeng? Kumpeng nasi kuning yang itu? Tulang tahun itu ya? Seperti itu ya? Seperti itu. Harga basonya berapa kalau basonya? Harga basonya itu varian. Mulai harga Rp10.000 sampai Rp100.000. Oh gitu ya? Baso di ato itu... Baso... Ya ada standar-standarnya baso ada. Standar baso ya? Itu isinya cabai-cabai? Ini itu buras. Baso muras. Sayurannya baso muras. Oh... Mirip sama baso-baso lain ya? Cuman yang jadi handalan di sini guys. Ini baso dan baso. Baso. Balung aso. Balung aso. Basonya itu ada tulang sumpung. Tulang sumpung. Tulang sumpung ya? Yang terlalu sapi itu. Ada baso. Nah, kita bantuan itu... Baso tumpeng itu tadi ya? Ya. Baru kan... Kalian juga pasti ingin tahu kan? Apa namanya... Baso tumpeng itu isinya apa aja? Baso tumpeng itu jadi baso... Kalau kita ambil baso yang besar ya? Itu baso yang untuk porsian 7-8 orang. Itu nanti kita sajikan... Baso kita... Ya... Secantik mungkin lah gitu. Nah, nanti kita sajikan dengan... Tiga kuat varian rasa. Jadi ada rasa peninggal... Ada rasa peninggal... Ada rasa peninggal... Ada rasa peninggal... Dan rasa manis. Ya. Nah, kemarin kita... Intan juga... Pia WA kan bisa cerita dulu. Kalau tumpeng ini... Bisa untuk acara-acara gathering... Bulan tahun. Ya, bisa. Bisa buat acara... Acara. Acara. Jadi guys... Baso ini... Punya menggunakan sendiri ya... Ya, unik. Kenapa? Dia menyerupai nasi tumpeng... Dan jika kalian... Pengen melakukan acara... Tahun hadata... Bisa mengesan... Baso tumpeng ini guys. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Harganya berapa kalau ya? Harganya itu... 100 ribu. 100 ribu ya? Apa korp varian harganya? Kalau untuk tumpengnya itu... Kan ada varian ya... Biar sedang dan besar gitu. Nah, kalau yang besar itu harga 100 ribu... Kalau yang paling kecil itu harganya 50 ribu. Kalau yang sedang? Kalau yang sedang harga 30 ribu. 30 ribu. Boleh guys... Dapat-dapat kalian... Bisa manfaat di sini. Apalagi kan... Eee... Usaha hitam ini... Sudah... Ada di... 120 tempat. Masalah brandnya... Brandnya... Mungkin... Kalian belum tahu ya... Brandnya apa ya? Tanya. Brandnya itu... Baso Smart Messenger. Smart Messenger. Smart Messenger? Ya. Smart Messenger. Jadi... Smart Messenger kan identiknya dengan Jawa ya. Ya. Dengan Jawa... Dan... Senyum-senyum. Sebelakang baso itu... Sambil senyum-senyum gitu lah. Senyum-senyum ya. Ya, begitu lah guys. Selama 4 tahun... Intan ini sudah berhasil membuka 120 cabang. Alhamdulillah. 120 cabang. Dan ini adalah cabang terbaru. Yang ke-100 sekian. Yang ke-120 ya. Yang ke-120 ya. Yang ke-120. Intan Kerat Conden. Yang membedakan... Baso Intan dengan Baso Smart Messenger. Ya. Yang membedakan dari baso kita itu ya... Ehm... Kita pakai... Ehm... Baso Intan itu... Dagingnya dari Mokal ya. Kita nggak pakai daging... Frozen. Karena nanti Facebooknya pakainya. Lalu kita nggak pakai... Ehm... Apa? Pengawet. Nggak pakai... Macem-macem lah. Kita... Natural. Tapi daging yang kita masak itu... Sehabis nggak habis... Harus... Tetap habis ya. Habis. Karena kita nggak punya pengawet. Terus... Ehm... Yang ininya lagi kita nggak pakai... Sasa. Sasa. MSG. Kita nggak pakai MSG. Dari seni... Produk basonya kita nggak pakai MSG. Lalu dari kuahnya juga kita nggak pakai MSG. Ehm... Ehm... Dan untuk kuahnya sendiri kita punya 3 karya tasa. Original. Pedas. Dan asa manis. Nah itu yang membedakannya. Buatnya. Iya. Nah... Penyajiannya seperti apa? Penyajiannya... Penyajiannya itu seperti... Ini... Ehm... Kita kan ada... Nyalasoranis yang... Asa manis... Ehm... Dan pedas. Nah pedas. Kalau mau... Iya. Iya sih ya. Iya. 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 Yang baso... Platform nih guys. Yang isinya... Sampai... Lalu ruangnya kuah pedas. Wow. Lakor ini... Istilah-istilah itu ya? Iya... Nama-nama yang unik lah ya. Oh gitu. Iya. Iya. Sini ada jomblo. Masuk jarak goyang. Jarak goyang. Lakor. Simpan besok. Spaghetti. Bunga. Balungan sum-sum. Balungan sum-sum. Balungan sum-sum. Jadi lokat guys. Tentunya banyak. Banyak. Tentunya banyak. Tentunya banyak. Cuma yang kita pakai hanya membutuhi yang terlaporkan. Kalau gitu ya. Iya. Pelakor ya. Pelakor. Oke. Ini yang tersebut yang... Pelakor nih ya. Oke. Ini bawa pelakornya. Isinya cabai guys. Ini kalau kita kepedesan makan ini. Ini kuah originalnya kita kasih juga. Ini kita belah ya. Ya. Selainnya kita belah. Oke guys. Ini buat yang kecinta pedas ya. Boleh di... Kicik. Kicik. Jadi ini yang membedakan... Basok intang ini ya. Ya. Terus kita ini nih. Ada acal. Ada acalnya ya. Ada pelomat. Ada wortel. Ada timun. Ada mangga muda. Oh pokoknya segar banget ya. Oke. Boleh coba ya guys ya. Masih ya. Masih ya kan. Coba. Gila guys. Oh so ya. Yang punya aroma. Jangan berani-berani. Hmm. Masih ya. Very, very nice. Basok pelakor. Disini ada basok jomblo. Ada jalan goyang. Ada pelakor. Pelakor yang ini ya guys ya. Terus bakso semarmesum. Spageti. Tumpeng semarmesum. Sama balungan sumsum. Nice. Nah ini kita keluarin nih yang balungan sumsumnya nih. Menu yang favorit. Jadi gini basok, 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 basok. Seperti gini. Nah ini dia. Basok balungan sumsum. Nah ini basok balungan sumsum. Ini dengan kuah. Pedas. Ini dengan kuah. Pedas. Ini isinya ada pelang sumum ya. Ini kaki sapi. Dengkul sapi ya. Dengkul sapi. Sama basok yang isi urat. Dan kuah. Gasnya. Jadi guys. Disini ada basok balungan sumsum guys. Di sini aku disajikan basok balungan sumsum. Berarti ini tulang ya. Jadi ini adalah sapi. Seperti ini guys. Ini menurut orang dewasa belakang hitam ya. Iya. Tapi anak-anak. Nggak ada ya. Api. Maksudnya kalau anak-anak berat. Masuk. 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 Luar biasa guys. Kita cucipin dulu ya. Siap. Siap. yang seperti gua-gua itu ya apa namanya tuh cumi terus ada yang orang-orang biasanya lebih Hai buahnya mantap guys Hai selain ini ada apa lagi yang bisa di-bentuk favoritnya yang unik apa tuh baso-baso-baso semar mesem bisa kalian lihat seperti apa ya ini baso-baso yang kita sedang di-bentuk hai 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 Terima kasih. 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 Back 오른 sini. karena saya sendiri berawal dari modal kita oh gitu ya sampai 120 cameng guys betul banget itu selama 4 tahun ya 4 tahun ya 4 tahun semenjak kita tuh beralih profesi dari entertainment sampai kita beralih profesi bener ya luar biasa guys terus setelah pelatihan itu kita buka dengan menggunakan brand smartphone ini ya seperti itu guys nah ini kan ini kan instan udah punya 120 cabang kurang lebihnya lah kurang lebihnya seperti itu ya ada gak tips buat penonton biar mereka bisa kita mengguruti dunia ini mengikuti ucapnya intan mulia sari yang penting itu terutama ada niat ya atau ada niat karena niat itu niat yang tekat itu tidak akan mengkhianati hasil nah itu dia di bahasanya itu niat tidak akan mengkhianati hasil jadi kalian tetap berusaha niat tanpa usaha mau besar ya tapi apa yang kalian lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil yang kalian itu pasti ya dan yang uniknya lagi kita di sini berdagang sambil beramal seperti apa tuh jadi di sini kita banyak berwarna gratis-graris yang kita berikan ya seperti untuk anak-anak yatim kita berikan gratis lalu untuk yang ibu hamil kita berikan gratis lalu ya pangaler pangaler yang kita sama tidak diangkat-angkat gitu ya selama 10 tahun itu dia tidak diangkat-angkat jadi PMS jadi gratis lalu turun naji gratis banyak banget ya luar biasa itu sebuah capa untuk itu ya iya semuanya kita berlakukan sama dan banyak orang bilang Mbak atau Teh itu gak rugi ya ngasih banyak gratis gitu iya ngasih banyak gratis gitu iya gak rugi kita gak akan rugi karena janji Allah itu pasti kita menggunakan masalah-masalah jauh sorry semakin banyak kita menanggung semakin besar kita menuai betul semakin banyak kita mulai hidup begitu lah ngomong-ngomong gimana rasanya bakso-nya bu nah gimana nih rasa bakso-nya ibu kan tadi udah jawabannya terus dateng lagi kesini nambah kalau saya yang pelaku ini ini saya kan ini yang pelakor itu pokoknya dalamnya bakso-nya itu berasa banget dagingnya ini dagingnya enak banget berasa banget gak kaya baso-baso yang lainnya itu ya baso-baso yang lain kan cuma kaji doang kalau ini nih dagingnya berasa banget udah gitu apalagi kuah original karena saya gak begitu terlalu suka pedas ya kuah originalnya enak itu gurih seger gurihnya gurih seger berasa kuah kaldu daging asli gitu bukan penyedap rasa eh apa kaya penyedap-penyedap rasa FSD resasan gitu yang uniknya ada campuran acar ini nih yang bikin seger enak ada loga muda bener ini jadi ya baru pertama nih makan bakso tentasinya ada asum seger enak pokoknya oke guys mungkin begitu aja yang bisa kalian petik ya dari pembucaran ini mudah-mudahan eh video ini bermanfaat buat kalian ya dan jika kalian ingin berbisnis ini bisa langsung menghubungi intang mulia sari ya ya dia eh menawarkan franchise hanya dengan protokol majuca guys ini salah satu franchise paling-paling semua Indonesia ya untuk saat ini ya dan kalian akan menerima pelatihan selama satu minggu satu minggu aja nah dalam pelatihan ini kalian akan belajar cara membuat eh resepnya maksudnya dan semuanya 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 dan eh terima kasih buat kalian yang sudah menonton jika kalian belum subscribe bisa langsung subscribe dan tandai lonceng kalian agar aku bisa memastikan kalian mendapatkan video terbaik kami setiap harinya dan aku dan intang mulia sari ya mohon pamit terimakasih terimakasih dan tapi satu lagi ngomong-ngomong ngomong-ngomong intang punya ini gak youtube gak bilang ada ada kita dari facebooknya itu gak sesuatu lalu dari IGnya juga sama bahasa selalu peseng untuk apa youtube youtubenya pun gak sesuatu ini jadi kalian bisa langsung searching ya di program media tadi nanti aku juga kasih link ya ini bisa langsung kalian link banyak-banyak informasi apa yang bisa ini jangan segan-segan sekarang juga kalian biar minggu depan kalian bisa langsung ke bisnis iya 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 dan akhir kata aku dolar intang mulia sari mohon pamit gak guys terimakasih dan sampai terimakasih